kamu selama di Jepang ini udah jalan-jalan ke mana aja guna kamu lama-lama jadi raja gembel ya raja gombal kamu lama-lama lama-lama jadi kayak itu kamu pernah jalan-jalan ke Tokyo belum pernah pernah pendapatan pertama oke terus nah naik singkangsheng dari Kawasaki ke sini tuh harga tiketnya berapa harga tiket naik naik singkangsheng atau kereta cepat dari Tokyo ke Nagoya itu 17.000 guys ini masih guna pernah naik dengan jarak tempuh berapa jam itu berapa menit naik singkangsheng kira-kira main di 3 jam 2 jam 2 jaman lah ya kamu pernah ke main ke Gifu belum Sirakawa bu kalau Gifu pernah ke sana tapi tidak pernah ke Sirakawa ke Osaka pernah sama pernah itu yang apa itu universal dan di stadion Oh di Kyoto Oke Oke ini udah dalam udah lumayan aja udah tiga tahun disini udah jalan-jalan banyak saya mau nanyain Mas Guna ini selama tiga tahun disini tuh pengalaman apa yang yang Mas Guna rasakan disini mulai dari susah cara kerja dan lain sebagainya susah senang sedih nah ini yang ini harus diklarifikasi guys apa-apa sedih susah senang sedihnya itu apa sedihnya itu apa sedihnya itu apa sedihnya pas gajian tetapi juga gak pekan jemak-jemak lewat tapi senangnya itu bisa bisa ngirim ya terus yang ketiga apa tadi sedih sedih tadi sedih sudah jauh sama keluarga senang itu pas gajian sedihnya itu apa di depan itu sedihnya ternyata Mas Guna ini sedihnya foto sama cewek guys sekarang lagi kosong karena dia lagi-lagi jomblo guys sekarang lagi jomblo kalau ada yang butuh kalau ada yang mau sama ini temen saya Mas Guna ini bisa tanyain nomor sepatu nomor berapa ini kalau misalkan hari libur kayak gini kamu biasanya ngapain nggak gun kalau nggak main ke saya kalau punya cewek ya ke tempat ceweknya guys kalau nggak punya ya penghiburan kayak gini ya tidur main ke apartemen teman masak kau bisa masak nggak selama di sini ya tapi nggak bisa cewek bisa lah nah ini guys yang bisa diambil sisi positifnya dari di Jepang ini mungkin teman-teman yang di Indonesia waktu itu Indonesia ya tinggal bersama keluarganya itu kan dimasakin sama keluarganya atau ya pokoknya itu ada yang yang bantuin lah tapi setelah ke Jepang ini semuanya itu dilakukan sendiri guys mulai dari nyuci masa itu dilakukan sendiri mau nggak mau bisa nggak bisa harus dilakukan sendiri kalau misalkan nggak mau berarti ya ya nggak bisa hidup di Jepang intinya kayak gitu guys di Jepang itu harus mandiri mandi sendiri tidur sendiri tidur sendiri masak sendiri makan sendiri berangkat sendiri nah ini gun biasanya itu kan kalau di aku ya pengalamanku dulu di apa namanya di tempat kerja atau pas kerja itu yang aku rasakan yang paling nyakit itu pas berangkat kerja enggak pas berangkat kerja musim dingin terus hujan naik sepeda itu yang paling yang paling berasa sedih banget naik sepeda terus anginnya kenceng itu pokoknya sesuatu yang enggak bisa dilupakan sudah nah oke kalau misalkan kamu pengalaman kamu itu seperti apa gun masalah di masalah pekerjaan iya kalau masalah cepat-cepatan pengembangan ini alam sama saya Oh oke berarti gara-gara apa efek Corona ini ya Corona pekerjaan lukur sampai sebulan nggak ada gaji potongan apa-apa sepatutnya ya itulah makan Hai selesai Oke guys ini informasi buat teman-teman yang dirubah untuk apa namanya depan ini belum menerima apa namanya orang asing baik itu bisa kunjungan bisa tenaga kerja bisa pokoknya dari segala macam bisa itu belum bisa masuk ke Jepang soalnya apa namanya imbas Corona itu masih berefek sampai sekarang guys nah efeknya di pekerjaan sekarang ini pekerjaan itu jadi sepi biasanya yang teman-teman kerja satu minggu 5-6 hari itu kadang dalam satu minggu itu kerja cuman dua hari tiga hari empat harinya libur itu akhir Corona untuk saat ini seperti itu jadi banyak sekali teman-teman yang kerja di pabrik yang kerja di pabrik itu kena imbas Corona seperti itu Oke Mas Gun eh terima kasih informasinya hari ini terima kasih juga untuk kedatangannya hari ini memberikan informasi buat teman-teman yang cukup informasi tentang gimana di Jepang prosesnya ke Jepang berapa lama biayanya berapa itu terima kasih banget sudah memberikan informasi Oke Mas Gun terima kasih ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini selamat sampai berjumpa di video-video berikutnya siap see you thank you bye